Ayah Brigadir J Samuel Utaparat menanggapi penetapan Irjen Verdi Sombo menjadi tersangka. Samuel meminta agar Verdi Sombo terbuka kepada penyidik untuk mengungkap motif pembunuhan ini. Ia juga berpesan kepada istri Sombo, Putri Candrawati, agar tidak bersembunyi di balik layar. Pihak keluarga mengaku sudah menduga sejak awal terkait penyebab kematian Brigadir J. Pada saat polisi mengantar jenazah Brigadir J ke rumah duka, Samuel menemukan sejumlah kejanggalan. Ia dan keluarga meyakini bahwa anaknya meninggal karena dianiaya. Dikutin dari Tribunews.com, saat ini pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengetahui motif di balik pembunuhan Brigadir J. Samuel berharap agar keadilan ditegakkan dan para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sombo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Listio menegaskan bahwa tidak ada baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah dinas Sombo pada Jumat 8 Juli lalu. Ia menyebutkan baku tembak itu merupakan skenario Sombo. Fakta yang sesungguhnya yakni Sombo memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Brigadir J. Setelahnya, Sombo menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya agar seolah terjadi adu tembak. Dalam kasus ini, Polri telah lebih dahulu menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Baradae, Brigadir RR, dan KM. Para tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terkait motif pembunuhan, tim khusus bentukan Kapolri masih melakukan pendalaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!